Tapi mungkin kalau judul arsitektur kita itu ada sendiri, judul pameran kita itu ada sendiri, yaitu Pameran, wah ini kira-kira nunggunya nyampe kapan nih, pameran ini kapan nih, atau nunggunya dimana gitu, juga boleh di sini Halo guys, bertemu bersama kami di Poketkan, Poket Sokan Arsitektur 2023 Hari ini kita akan membahas sesuatu tentang arsitektur, mengulit tentang sesuatu yang spesial, tapi sebenarnya perkenalkan diri guru Boleh, boleh, siapa dulu nih? Oke, nama aku Steven, nama aku Krishna, dan kita kedatangan tamu yang spesial Dan kristal yang sangat-sangat dari jauh ya, dari jauh Dari jauh banget, mungkin bisa memperkenalkan diri ini Halo, nama aku Jody, dari tadi Dari tadi, bener Dari tadi banget ya Dari tadi banget Kalau aku Sinta, dari diri pameran juga Oh, dari diri pameran Pameran ini, gak asing ya Biasanya sih pamer-pamer Bener-bener, kita tuh orangnya ria banget Ria-pamer Ria banget, jadi kayak sombong Sombong, pamer lah Ya, apa-apa tuh kita pameran Selain kita pameran bidang arsitektur Nah, kita juga ada production tentang karya seni juga Namanya kandang karya, kalau kalian tahu dari biro lain Nanti kita juga bakal kolaborasi sama biro-biro lain Oh, itu berarti langsung di sepilih tuh Oh, ya, lo berjalan tuh Berarti semua pamer kan Pamer, punya pamer Nah, dari diri pameran ini Tema yang diambilnya apa sih? Atau judulnya ini beda mungkin Atau apa ini? Kalau tema ya Tema kita yang disebutkan arsitektur ini Sama kayak tema besar event ini Yaitu Cara Kaes Tokara Kita tuh ada sendiri Judul pameran kita tuh ada sendiri Yaitu Kalanara Karma Nah, Kalanara Karma Itu sebenarnya Kalau kita intiin lagi Sebenarnya adalah Ketika kehancuran tiba Jadi gimana input sosial di dalam perkotaan Itu dapat mempengaruhi bencana-bencana yang ada di kota Seperti itu Cukup-cukup dalam ya? Cukup-cukup Cukup menegangan ya? Nah, sih Kalau dia tuh Bahasa-bahasa sangat sekerta Iya Oh, benar Kita cari di Google sebenarnya Riset sendiri Riset sendiri Riset sendiri Nah, itu kenapa itu? Kalau kita ambil judul itu Mengapa? Karena itu mungkin sesuai dengan Konsep kita Kembali lagi dengan cara Kaes Tokara Apa ada fenomena-fenomena tertentu yang Berpikir Wah, di Google ini Mungkin dari Kalanara Karma itu Ya, artinya kan Kayak Kalau di Apa ya Kayak dijabarin satu-satu Kalah itu keadaan Nara itu yang sedang terjadi Dan Karma itu adalah Sesuatu Hal yang Bahkan dibalas dari Hal sebelumnya Ya, hal sebelumnya yang kita lakukan Kayak Di kebencanaan kota ini Kita tuh sebenarnya Pusat masalahnya tuh ada di kita Dan ke depannya tuh Kayak apa Makanya kita ngambil Karma itu tadi Itu Oh, jadi kayak Masalah dari manusia sendiri ya mas? Iya Ya, jadi sekarang masalahmu apa? Aduh Banyak sih Ini, itu Terus gitu? Hmm Ya, itu akan menjadi bencana Akan menjadi bencana Podcasting benar-benar Lalu apalagi kira-kira Ngomongin bencana ini tadi Kira-kira ini bencana apa aja yang Sering nih Sering terjadi ini di Indonesia nih Terutama di Jogja nih Menurut Mungkin Krista dulu apa yang berarti Apa ya? Kalau di Jogja Kalau bencana Banyak ya mungkin Kan kita punya gunung merapi ya Mungkin masih aktif Terus mungkin Beberapa hari yang lalu Atau Seminggu yang lalu kan Juga sempat kembangan Itu juga mungkin Salah satu bencana Meskipun Ya Cuma kerasi sedikit Tapi kan Termasuk bencana alam juga Terus mungkin Apa lagi ya? Bencana sosial Mungkin ya? Mungkin biasa Nah mungkin yang bakal kita Anggup balas Itu tuh bencana sosial juga Tapi lebih ke Perkotaannya Kalau tadi kan ada vulkanis Kita tuh Belum mengambil itu Misalnya yang kita ambil itu Jadi di pameran kali ini Kita mengambil Misalnya ada lima bencana Yang kita ambil Dimana Bencana itu sebenarnya itu Bukan bencana alam Tapi bencana yang lebih terjadi Karena ulah manusia Gitu Ada lima bencana Setelah artinya ada Tumba bumi Lines of existence Habis itu ada Urbanized island Island Terus habis itu Ada extreme weather juga Kayak misalnya badai Kan air-air ini Kita Kayak panas banget Badai banget Gitu kan Hujan sama Kemarau tuh Kayak gak sinkron Nah itu kita ambil juga Mungkin Nanti bakal Kita lihat sendiri aja ya Besok Kalau kita udah datang ke pameran Terus Spill-spill dikit Spill dikit Terus juga nanti bakal ada Tentang futurism Nah futurism ini Kita bakal ngebahas Masa depan Inovasinya Dan juga kayak Ambience apa yang akan Kita dapetin di masa depan Entah itu buruk Ataupun baik Disini juga ada Zuna kita yang istilahnya Emang kritik Dimana Sebenernya kebencanaan kota Itu terjadi Ya karena manusia itu sendiri Bukan gegar alam Alam itu gak bisa disalahin Tapi manusia itu Yang harus membenarkan Karena ada Zuna yang Kita istilahnya Emang kritik Nah kita juga Selain mengetik ekonomi Kita juga mengetik Penataan kotanya Dan juga ada tentang Isu sampah juga Berarti Umang kabah Benar ya Ada kritik ekonomi ini Tadi nih Kayaknya Sangat-sangat spesial Sangat sensitif sih sebenarnya Sangat sensitif Agak Takut ini Buka tangan Tapi ngomongin masalah bencana Ini menyebutkan Urban Heat Island Terus itu Ada Lens Obsidian Ada Kebab Bumi Ada Food tourism Dan extreme weather Ini saya kayak pernah Baca-baca ini sedikit ya mungkin 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 kan bagi orang kawan Itu kan Kayak gak tau kali itu apa Tapi saya pengen Kayak ingin Menanya ini Apakah ini benar Untuk Urban Heat Island itu Apakah Mungkin kayak Bahasa Gambangnya itu Pemanasan global Itu Benar apa enggak Kira-kira Kan soalnya Saya kayak Baca-baca sedikit itu Kalau Urban Heat Island itu Terjadinya peninggian suhu Di Kota-kota yang Padat merayap Karena kan Banyak penduduk Dan juga Kendaraan bermotor Polusi Ya sebenarnya Hampir mirip ya Tapi ada Sedikit perbedaan Sebenarnya Antara Ubat Dan Pemanasan global Tapi Berbanding Island itu Lebih ke apa ya Itu terjadi Karena aktivitas-aktivitas Manusia yang Terjadi di kota itu Makanya Suatu kota itu Bisa panas Sedangkan Kalau kembanasan global Lebih secara Apa ya Global gitu Kayak Bukan cuman Bukan cuman manusia Tapi ada faktor alamnya Terus untuk Tadi juga bicara tentang Lensu Sweden Saya juga Sempat Kayak Noti sedikit tuh Itu kayak Mungkin istilahnya Kayak erosi Tanah Tapi di daerah perkotaan Itu Bener apa enggak Mau dikoreksi Nah itu benar sih Sebenarnya Karena kan Beberapa kasus yang Lagi Baru-baru hangat itu Kan di Semarang Kita habis ada Banjirop kan Kalian pasti habis Baca beritanya juga Nah itu terjadi Karena Kayak Air yang kita pakai Itu terlalu berlebihan Di dalam perkotaan Jadi istilahnya Tanah tuh kan Serbu tanah tuh Bukan cuman tanah Tapi ada air Sedangkan manusia itu kan Banyak mengambil air Itu dari tanah itu Makanya Tanah yang tadinya Itu padat Itu airnya diambil Jadi dia menurun Setelahnya Lensu Sweden Itu Apa ya Jadi penurunan kontur tanah Penurunan kontur tanah Karena Aktivitas manusia itu sendiri Dan mostly Arsitektur itu Disalahin Karena kayak Kok kamu tuh Nanam baja sih Bukan tanam pohon Kok kamu nanam Bata Bukan nanam pohon Nah sebenarnya Kita dalam arsitektur Itu tuh punya Banyak Cara untuk menanggulangi Pencana-pencana itu Dan biasanya kita pelajari Dalam salah satu material kita juga Lingkungan bangunan Itu sangat berguna Bagi Pemanasan global ini Itu Benar sih Arsitektur juga Disalahin Apalagi kan Kita mungkin Ada sedikit Mungkin ada Miskom lah ya Mungkin sama Apa namanya Yang Yang Jurusan lain Mungkin begitu Jadi Gak bisa Seperti itu juga Terus mungkin Untuk ini kali ya Masalah kebencian ini Dikaitkan Dengan Konsep Kayak tadi kan Udah ada tema Udah ada Judul Udah ada Apa namanya Ingin membahas apa aja Nah Kalau itu dijadikan Satu semua tuh Akan mencetuskan Gimana Mungkin bahasanya itu Saya Sedikit Pusingin ini Karena Kayak Mungkin konsep yang bakal Kita wujudkan Di pameran besok kali ya Mungkin kita bakal Selain Ngasih tau Ambience Kayak Wah bencana ini tuh Kita bisa rasain beneran Dan Disitu juga Kita nambilin kayak edukasi Kenapa sih bencana ini Bisa terjadi Kayak istilahnya Yang kita Apa ya Paparin disana tuh Ada tiga aspek Kayak Cara penanggulangannya Gitu Dan juga kita kemas Semua edukasi itu Dengan liburan Dan estetika juga Jadi orang-orang yang masuk Tetap bisa enjoy pamerannya Dan juga Bebas bikin konten juga Disana Jadi istilahnya Di pameran kita tuh Bukan cuma menampilkan Visualisasi yang bagus Tapi ada makna-matanya sendiri Ada edukasi-edukasinya sendiri Yang kita tampilkan Di pameran kita Istilahnya kayak gitu Jadi secara Garis besarnya Konsep yang kita pakai Itu kayak gitu Berarti akan dibuat Seperti public space ya Mungkin Lebih banyak dari public space Kita juga bakal Detailing struktur apa Yang bakal kita pakai Untuk menanggul lagi bencana ini Dan itu Gitu-gitu nantinya Misalnya kita Menampilkan Semua pengetahuan itu Dari segi arsitektur Kan kebencanaan itu Ya kayak alam Gak bisa disalahkan Tapi arsitektur itu Bisa menyelesaikan Mantap Makanya masuk Arsitek guys Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Setuju Setuju banget sih Tidak pernah menyesal Tidak pernah menyesal Oke oke lanjut nih Lanjut lanjut Pameran Pak ini kira-kira Nunggunya nyampe kapan nih Pameran ini kapan nih Atau gedungnya dimana Itu juga boleh disini Korang info aja Kita tuh pameran Besok tanggal 12 Maret Sampai 18 Maret Berarti Ancara puncak ya Ancara puncak Ancara puncak Ancarnya ada di TBI Taman Bidaya Di Bia Ganta Nanti untuk info selanjutnya Itu bisa Dicek aja di IG Sepekan Di stay tune Buat nonton di Pameran Arsite Caka Bisa di IG Sepekan Sama di IG Pameran Arsite Caka Oke itu Teman-teman penonton Semuanya Masa saya kepoin Di Pameran Arsite Caka Dan juga IG Sepekan Nanti linknya di bawah sini Iya nih Bener Bisa Disini Bisa Oke Mungkin ini kayak Udah Udah ini banget ya Udah hektik banget ya Mungkin Terus udah lama juga Sudah selesai juga Bisa ngobrol-ngobrol bareng Mas Jody dan juga Mbak Sasa Mas Cinta juga Aman bro Aman Aman ya Aman Aman sih Ya mungkin Kesimpulannya Ya tetap Teman-teman Tetap saya hitung aja Di Instagram Sepekan Arsitektur Dan juga Pameran Arsite Caka Karena Bakal Di upload ya Pastinya Bakal di informasikan Lebih lanjut Untuk bagaimana teknis Dan juga Teknis tempat Sudah dikasih tahu Di TBY Dan juga Tanggalnya juga Dari tanggal 12 Sampai 18 Maret 2023 Dan juga Dan juga Untuk tiketingnya Ya gitu Terus untuk Pesan masyarakat Mungkin ada Pesan untuk masyarakat Mungkin Apa yang kita lakukan sekarang Itu bakal menuai Di masa depan Jadi maupun sebagai arsitek Ataupun di bidang-bidang lainnya Kita tetap harus Mengkirkan aspek Dari Teman-teman lainnya juga Oke mungkin gitu aja Habis ini kita sibuk banget Kita mau nukang Wah Jadi kita ngeringan nukang Dari ngeringan Oke mungkin Gitu lah teman-teman Aku Visna Aku Sipan Kita pamit undur diri Terima kasih Terima kasih